Intro Halo guys, balik lagi bersama gue dan tentunya kalian tahu siapa pada kali ini gue pengen review yaitu co-op dari mode marvel future revolution guys hasilisih ini keren banget ya nantinya juga gue bakal lawan kingpin sama tim-tim gue gitu oke guys ini gue ke itu dulu ya ke mapnya dulu bentar anjir grafiknya sumpah keren banget gila ini baru game asli ini baru game mantep just tenang lah pokoknya nanti gue lawan kingpin gue persisipasi dulu bentar ini gue masih rada-rada bingung sih sebenernya ini ntar gue bahas tuntas deh dengan game ini apakah ini friendly kali buat free-to-play atau memang ini game pay to win kayak marvel future fight gitu ya ntar gue bakal luas tuntas lah nah disini gue main sama dua orang doang ini nah ini lu bisa pakai auto ya bisa pakai auto bisa main manual disini gue sih apa namanya auto juga manual juga gitu ini bener sumpah game udah kaya game PS banget PS4 gitu ya PS4 juga kaya gini sih cuman ya apa namanya ya bedalah gitu kan tapi ya ya 11-12 lah kalau gue bilang ini udah hampir mirip PS4 sumpah main koop juga gitu main koop juga gitu cuman kalau dibilang kualitas ya pasti Marvel Avengers gitu kan PS4 yang lebih-lebih mah cuman ini hampir mendekati sumpah beneran udah ini game yang gua bener-bener suka dari mode dari segi grafis terus juga area nggak monotone gitu kalau Marvel future fight kan monotone banget kan kayak cuman disitu-situ aja area nya gitu terus juga kayaknya tuh game tuh kayak gitu-gitu doang gitu nggak ada stun-stun juga kayak gitu kayaknya cuman ya kayak nunduk doang kalau ini enggak ini dia bisa bener-bener kalau nge-break jatoh ya jatoh gitu kayak gitu itu keren banget sih menurut gue terus juga kayaknya tuh apa namanya untuk pergerakan juga lagi-lagi nggak monotone gitu keren lah sumpah bentar guys ngasih bro lu main deh ntar gue buat aliansinya buat subscriber gua yang main game ini biar kita sama-sama main ya ntar gue buat aliansinya gue nyari duit dulu ini buat buka aliansi itu butuh gold sebesar 500 ribuan pokoknya nantilah ini game juga bakal rilis kayaknya soft launch-nya kayaknya ya September sih kayaknya yang yang gue denger-denger sih masih jauh banget jadinya memang gua membiasakan diri dulu biar gue juga nantinya buat panduan buat dulu pada gitu biar nggak salah jalan tau sendiri kalau pemula tuh banyak-banyak kesesat gitu kan dari dari game-game yang baru dia mainin gitu asis ini keren banget gila iya gak sih gitu kita tuh jadi tuh enggak gimana ya gamenya emang bagus gitu kan kalau lo main kayak losaga dungeon gitu kan dungeonnya terus juga Dragones gitu dungeonnya itu kan bagus banget nah ini gue udah menang ini dapet apa ini gua Joey bintang 5 cuy ini kalau buat pemula ini masih diperlukan banget loh bagus banget cuman kalau misalkan udah kelas-kelas atas sih ya ini game baru wajar aja sih Tuhan gila tapi HP recovery gue gue pikir attack tapi yaudahlah nggak apa-apa oke sekali lagi nih guys gue main guys kalau mission open wordnya gua kurang suka sih masalahnya apa ya gua lebih enak misi sendiri gitu udah daripada open word ada misi open wordnya ini lu kayaknya wajib mainin deh dalam sehari ini kalau udah level 20-an gitu ya karena rewardnya itu emang diperlukan banget disitu nanti semakin tinggi level lu juga untuk bossnya akan semakin sulit atau ke unlock gitu lu bisa milih sih tentunya pokoknya semakin tinggi rewardnya akan semakin bagus tentunya nah disini gua akan main banyak banyak orang kayaknya tuh kan lo nambah satu doang terus strange sama siapa itu Ironman ya kalau gue sih sebenarnya lebih suka main secara manual ya kayaknya menjiwai aja gitu kan apalagi Ironman yang karakter Heroes kesukaan gua Hai kayaknya tuh gua main game ini tuh kayak seakan-akan ya gua ada disitu gitu kan jadinya bisa kemana bisa terbang gitu menjiwai banget gitu kan game-nya kalau gua capek gua males gue tinggal autoplay gitu bahkan lu juga bisa lu tinggal main game ini sumpah dia bener mirip sama camera feature fact sih dia memudahkan juga buat autoplay buat missionnya gitu tuh tinggal lu pencet ini misinya ntar dia terbang sendiri tuh kan tinggal lu pencet boost ntar dia cepet hmm ini nantikan eh dari lima skill ini ya itu ada ulti kan tuh yang satunya warna biru itu loh eh repulsornya yang dari dadanya itu kan nah nanti tuh lu bisa ganti tuh banyak juga skill sebenarnya banyak skill di menu gitu ntar gua gua bakal kasih tau lah tuh nanti lu bisa lu ganti itu skillnya banyak banget nggak cuman itu doang Hai hasilis ini game nggak nyesel ya kita ya nunggu-nunggu sampai bertahun-tahun ya kan Hai emang dia kayaknya memaksimalkan juga untuk game ini gitu Andai ada Mortal Kombat Sholin Mox juga yang kayak gini berkeren banget Mortal Kombat gua diantara game yang paling gua suka adalah Mortal Kombat tapi sekarang Mortal Kombat kayak gitu sih modenya sih cuman one by one ya kan kurang suka gua one by one walaupun ya gua suka dengan gamenya gitu kan gue lebih suka Sholin Mox nya gitu jadikan open world juga kan Sholin Mox di baratnya ini enggak open world ya Maksudnya dia apa tuh kayak open area gitu loh jadi untuk mapnya nggak monoton gitu nah gila sih ini sumpah keren banget guys lu kalau emang suka dengan game Marvel mungkin salah satunya game yang lu wajib untuk mainkan ya di mobile tentunya Oke semuanya kayak gitu aja untuk review kali ini tentang si Marvel Revolution dengan mode co-opnya ya ini gua nggak tahu sih masih banyak mode kop lain dan juga nanti gua bakal review tentang mode battle-nya gitu one by one kayaknya ada ya gue tadi sempat lihat-lihat sih kayaknya bakal ada mode-mode apa namanya one by one gitu itu keren banget sih ini bener-bener bakal jadi game kayak game PC gitu one by one ya kan ada one by one nya ada mungkin nanti ada main tim ya tim battle gitu kayaknya sih dan ini tuh lu lihat nih tuh bos-bosnya yang semakin tinggi sih tentunya tuh rewardnya juga gua rasa gua nggak tahu deh buatnya akan semakin bagus tentunya nah oke guys mungkin kayak gitu aja untuk review kali ini tentang Marvel feature revolution di mode co-op guys Oke kayak gitu aja salam Lord bawang ken ya halo 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 Terima kasih telah menonton